Intro Presiden Jokowi Dodo menyebut vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap terhitung mulai Januari 2021 yang memastikan vaksin yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak berbayar atau gratis Jokowi mengatakan proses vaksinasi perlu waktu yang tidak sebentar sebab ada 70% atau 182 juta penduduk yang harus divaksin Dengan besarnya jumlah tersebut, kata Jokowi, masih perlu waktu untuk menunggu situasi normal kembali Menurut Jokowi, dalam waktu dekat tidak semua penduduk akan divaksin Penduduk usia anak misalnya belum akan divaksin lantaran vaksin yang sudah diuji klinis memang tak diperuntukkan bagi anak-anak Kendati demikian, kata Jokowi, jika suatu lingkungan 70% penduduknya sudah divaksin maka tak jadi persoalan seandainya 30% penduduk lainnya tidak ikut divaksin Dalam kondisi tersebut dapat dipastikan bahwa lingkungan itu sudah bebas dari virus Meski rencana vaksinasi sudah semakin dekat Jokowi tetap meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Sebelumnya, Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menggratiskan vaksin COVID-19 Keputusan ini diambil setelah para pemangku kepentingan menerima banyak masukan dari masyarakat dan mengkalkulasi ulang keuangan negara Atas keputusan ini, Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis Ada yang namanya vaksinasi Yang insya Allah akan dimulai nanti di bulan Vaksinnya sudah ada, tapi akan dimulai vaksinasinya di bulan Januari Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis Sekali lagi, gratis tidak dikenakan biaya sama sekali Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 Demikian informasi dari Tribun Jateng Update Saksikan dari Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng Jangan lupa subscribe ya